Keputusan mantap Betan Petos setelah bertemu dengan Anet Kini Betan Petos sudah beranjak remaja Sarwenda peri pesan ini dalam hal asmara Sarwenda baru-baru ini memberi pesan soal asmara kepada Betan Peto Seperti diketahui, Betan Peto kini telah menginjak usia 15 tahun Beranjak remaja, Betan Peto rupanya mulai mengenal percintaan Betan Peto pun tampak malu saat ditanya soal pacar Hal itu terlihat di video yang diunggah di channel Youtube Denada Oficial dengan judul Sarwenda, Aku Merasa Terancam Sebelumnya, Denada bertanya kepada Betan Peto Apakah dirinya sudah memiliki pacar? Betan Peto mengaku belum memiliki pacar dan ingin fokus berkarir dulu Udah punya pacar belum, Monyo? Tanya Denada Belum punya pacar? Ujar Betan Udah boleh belum punya pacar? Tanya Denada lagi Belum? Ungkap Betan Udah mau punya pacar belum? Tanya Sarwenda Belum fokus berkarir aja Tegas Betan Di kesempatan itu, Sarwenda menceritakan tentang kisah asmara adik iparnya, Jordi Onsu Mendengar cerita Sarwenda, Betan belum tampak terkejut Soalnya contoh kayak Uncle Jordi gitu kantar kalau udah sukses ceweknya yang nyari sendiri Kata Sarwenda Oh gitu ya, Bun Oh, cewek itu tipenya kayak gitu ya Tanya Betan Lebih lanjut, Sarwenda berpesan kepada Betan Bahwa lelaki tetap harus berusaha Untuk mendapatkan hati wanita pujaannya Harus usaha juga sih Tapi minimal kalau Onyu sukses kan orang tuanya Oh ya, anakku jatuh ke tangan Onan yang benar Gitu kan orang tua pasti mikirnya Jelas Sarwenda Oh, jadi tunggu sukses dulu baru cewek datang Timpal Betran Denada pun berusaha menjelaskan maksud dari perkataan Sarwenda kepada Betran Pada saat nanti sudah sukses ketemu dengan calon istri atau pasangannya Nanti orang tuanya lihat Oh, calon pasangan anakku adalah seorang yang pekerja keras Dia sukses Itu maksudnya Onyu Ungkap Denada Sebelumnya, Ruben Onsu menyebut Betan Beto Tengah menyukai seorang Sebagai ayahnya Ruben Onsu pun berusaha legowo melihat perubahan pada Betan Beto Yang telah beranjak remaja Padahal Ruben Onsu awalnya ingin Betan Beto Fokus pada karir dan pendidikannya terlebih dahulu Kendati demikian Ruben Onsu mencoba memaklumi Betan Beto Yang kini sudah beranjak remaja Hal itu diungkapkan Ruben Onsu di video yang diunggah di channel Youtube KH Infotainment pada Jumat lalu Dia tahu karena ayahnya maunya sekolah dulu Kata Ruben Tapi kan itu jawaban pilihan kita Anak juga punya kehidupannya Imbuhnya Ruben mengaku dirinya tak jarang mendapat masukan dari sang istri Sarwenda Agar tak bersikap egois terhadap anak-anaknya Jadi mengenal dunia mereka Mengenal dunia anak-anak itu Saya mendapat masukan dari istri saya Tidak boleh terlalu egois Harus dengarkan Ucapnya Di sisi lain Ruben rupanya juga ingin menjadi teman curhat bagi Betan Jadi harus saya yang bernegosiasi dengan diri saya sendiri Tegas Ruben Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.